Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertin. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertin. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertin. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertin. 64 tahun Astra semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara. Membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertiru. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara, membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertiru. 64 tahun Astra semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara. Membangun, bertarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertimu. 64 tahun Astra, semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa, dari pelosok hingga kota. Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara. Membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. Tentang tantangan yang selalu datang, namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, mengeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertimu. 64 tahun Astra semangat melaju bersama. Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa. Dari pelosok hingga kota. cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara. Membangun, berkarya, dan menggerakkan semangat bangsa. Ini adalah cerita tentang harapan yang menatap jauh ke depan. Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah. tentang tantangan yang selalu datang namun langkah tak pernah goyah. Menyatukan, menyeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan. Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti. Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri. Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi pertimu. 64 tahun Astra semangat melaju bersama. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apalagi nanti Dan Saya ingin Mungkin bisa kasih Dan Terima kasih telah menonton Dan Banyak Dan 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 ini membantu kita tidak hanya sebatas kegiatan ini, tapi bermanfaat juga untuk unit-unit usaha yang sedang kita bangun ke depan. Oke, itu ngomongin soal UMKM dan habis itu dapat 60 juta juga. Mungkin di sini juga masih belum familiar dengan U2KONI. Boleh nggak dijelasin sedikit pertama kali membuat U2KONI dan habis itu ya bergerak di bidang apa dan lain-lain. Mungkin Mas Repo bisa lebih detail dijelasin ya. Oke, siap. Izin ya Pak Daniel. U2KONI itu sebenarnya inisiatif kita pasca pandemi kemarin karena kita ketemu dengan beberapa pengusaha kuliner yang mengeluh datang ke kita, aduh kita nggak bisa jualan dan kita susah untuk mengaktifasi jualan dengan cara yang lain. Akhirnya saya kebetulan dengan partner Mas Eri Goncoro berinisiatif untuk membuat social movement yang kita namai U2KONI yang artinya ayo dibeliin. Filosofisnya seperti itu. Dan kita buat di platform yang saya pikir momentumnya harus cepat dan harus tepat. Saat itu kita memilih Instagram karena kami pikir Instagram adalah aplikasi yang hampir semua orang punya. Nah, dari situ kita coba create feed plan, kita coba create foto-foto yang bagus, kita desain visual yang bagus, dan tentunya kita ads di situ. Tanpa, istilahnya tanpa berharap apapun, saya membantu teman-teman UMKM, waktu itu ada 10 UMKM, coba kita kemas ulang, coba kita desain ulang, kita tampilkan di Instagram kita, dan Alhamdulillah, apa namanya, antusiasnya sampai sekarang cukup menarik, cukup oke. Wow, dari 10 UMKM sekarang udah berapa UMKM nih? Nah, itu yang menarik. Sekarang hampir 130 atau 140 UMKM yang sudah join sama kita. Dan gue yakin itu langsung naik banget setelah mendapatkan satu Indonesia Awards ini kali ya? Yes, tentunya. Tentunya. Orang yang lebih tahu, bahkan sekarang gak cuman di Jogja, kan, di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia, sudah mencoba menghubungi kita untuk, ayo aku pengen jual di, apa, produk kita pengen dijualin di Tukoni, dan lain sebagainya. Nah, kita sedang mengembangkan itu ke depan. That's amazing, Mas Revo. Dan gue penasaran sih, Chelsea ngedengerin pembicaraan kita, diskusi kita bertiga gini ya, apa nih, tanggapan lo tentang satu Indonesia Awards? Tanggapan aku tentang satu Indonesia Awards ini keren banget sih, menurut aku. Ini memberikan potensi juga untuk teman-teman, anak muda yang sebenarnya punya talenta atau punya ide untuk mengembangkan sesuatu, dan ini adalah platform dan wadah yang tepat sekali, gitu, menurut aku. Dan selain itu, aku senang banget bisa menjadi bagian juga dari Inspira Nation hari ini, karena di sini juga aku terinspirasi oleh Mas Revo, oleh Om Boy juga, dan Kak Daniel sendiri, gitu. Di sini kita saling berbagi, terus kita saling belajar, gitu, dan menurut aku, award seperti ini dibutuhkan lebih banyak lagi di Indonesia, gitu, karena aku yakin banget sebenarnya banyak sekali anak muda yang memiliki potensi, bakat, bahkan mereka juga punya inovasi-inovasi baru, gitu, cuman mereka mungkin mencari, gitu, wadah mana yang tepat untuk bisa mengeksplore dan mengembangkan, gitu, dan ini adalah wadah yang tepat untuk anak-anak muda di Indonesia untuk berkarya dan untuk maju. Wow, ini bener-bener keluar dari mulutnya seorang Chelsea Islam, gitu, itu yang luar biasa. Dan, tapi yang perlu di-note, ya, tadi itu gue bener-bener kayak terpukau banget, lu manggil Mas Revo, Kak Daniel, Om Boy. Udah, jelas. Udah jelas. Oke. Udah jelas, udah jelas. Udah jelas, udah jelas, ya. Dan sekarang, Chelsea, gue, gue tapi ya, gue respect banget sih sama lu sih, kayak apa ya, I really admire you ya. Lu memang kerjaan sebagai pemain film itu udah sibuk, tapi tetep aja lu masih mau dan meluangkan waktu untuk bergerak lebih lagi untuk masyarakat, gitu. Lu mempunyai movement, gitu kan, movement apa, seniman muda berkarya, abis itu lu sendiri juga sebagai environmental activist juga, kayak gitu. apa sih sebenarnya yang dikira lu masih mau gitu untuk meluangin waktu untuk terus bergerak lebih lagi, gitu. Menurut aku, kita harus bangga gitu dengan Indonesia, gitu. Dan sebagai anak muda, aku percaya bahwa kita adalah agen perubahan dan kita penerus bangsa, gitu kan. Dan menurut aku, ini adalah saatnya untuk berkontribusi untuk Indonesia dan menurut aku itu adalah yang mendasari aku untuk ingin bergerak lebih ya untuk masyarakat di Indonesia, untuk teman-teman, untuk semua anak-anak muda. Dan mungkin aku bisa sharing sedikit, aku juga punya movement youth of Indonesia. Nah, itu juga adalah suatu wadah untuk anak-anak muda juga. Jadi ini pas banget nih, pas lagi ngomongin ini, langsung keinget, oh ya sebenarnya ada wadah juga dan disitu aku juga ingin sekali teman-teman anak-anak muda yang sebenarnya punya ide-ide cemerlang dan mereka sebenarnya punya inisiatif untuk berkontribusi lebih untuk Indonesia, untuk masyarakat. Tapi memang kita masih mulai dari awal banget dan mudah-mudahan di kedepannya kita juga bisa menggerakkan lebih banyak anak-anak muda lagi untuk punya semangat untuk Indonesia. Itu banyak movement, maksudnya banyak youth of Indonesia. Disingkat jadinya Yoi. Iya, Yoi. Aku suka. Tapi kenapa sih sekarang ini banyak banget generasi muda yang lagi nonton ya. Mungkin lo kita semua gue sendiri aja gitu ngedengar lo ngomong dengan begitu berapi-api mendasari semua movement lo itu karena lo cinta banget sama negeri ini. Nah, kalau misalnya generasi muda sendiri yang sekarang ini lagi nonton nih, menurut lo kenapa mereka juga apa ya, wajib gitu atau kalau bisa come on, mungkin nggak sebesar apa yang seorang Chelsea Islan lakukan, tapi mungkin minimal bergerak lebih deh untuk masyarakat. Iya, untuk aku pribadi sih aku melihat sebenarnya banyak sekali anak muda yang mau bergerak untuk masyarakat dan ini I think it's the best time gitu sekarang kita juga semua serba online semua bisa influence banyak sekali orang gitu. kita bisa memberikan dampak positif lewat internet, Instagram, bahkan seperti sekarang gitu loh ada zoom meeting, webinar gitu. Jadi sebenarnya untuk memberikan kontribusi untuk negara, untuk teman-teman anak-anak muda lain itu sebenarnya sekarang sudah gampang menurut aku karena udah ada banyak platform yang menyediakan gitu. Mungkin ya sekarang kita memang harus lebih raise awareness ya gitu, kepeduliannya itu yang harus kita tingkatkan dalam anak muda menurut aku. That's amazing. Thank you. Dan kita balik lagi ke Om Boy. Om. Om itu kan suka-suka ngasih hadiah tuh Om. Nah, ini ngomong-ngomong deh, kalau tadi udah sempat dimention sama Mas Repo gitu ya, hadiah yang dia dapatkan itu 60 juta rupiah gitu. Ini kira-kira kali ini di tahun ini apa sih hadiah yang bisa didapatkan juga nih oleh para penerima apresiasi Satu Indonesia Award? Ya, jadi kalau apresiasi yang diberikan masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan kegiatan dana sebesar 60 juta rupiah tapi gak hanya sampai di situ saja tapi juga pembinaan kegiatan jadi kita tuh selalu pengen mereka-mereka terus berkembang ya tumbuh dan berkembang jangan sampai dapat apresiasi terus selesai kita lepas gak kayak gitu jadi harus ada pembinaan kegiatan banyak daripada penerima Satu Indonesia Awards ini juga kita kolaborasikan dengan kegiatan kegiatan kontribusi sosial berkelanjutannya Astra kita punya 116 kampung berseri Astra dan 755 desa sejahtera Astra di seluruh Indonesia yang juga sebagai besar kira-kira 20 penerima Satu Indonesia Awards yang terdahulu sudah kita kolaborasikan dengan program-programnya Astra yang lain jadi kita ada pendampingan ada monitoring terus kemudian kita berharap mereka terus bisa tumbuh dan berkembang sehingga ada keberlanjutannya program-program mereka yang sudah dipilih gitu gitu wow bro jadi kalau misalnya Revo sendiri kan itu pemenang dari Satu Indonesia Awards kategori khusus pejuang tanpa pamri di masa pandemi gitu ya kalian kembali menyelenggarakan kategori tersebut gitu alasannya apa sih? ya jadi awalnya tahun lalu ketika kita mulai Satu Indonesia Awards itu belum terjadi pandemi ya kan baru ke Maret baru buang masuk ke Indonesia pandemi itu kemudian kami Dewan Juri berebuk bersama-sama inisiasi dari Pak Emil Salim bagaimana kalau anak-anak muda di masa pandemi ini yang begitu dahsyat itu kita apresiasi mereka gitu karena ternyata banyak sekali anak-anak muda di seluruh Indonesia yang dengan segala keterbatasannya itu seperti Mas Revo ini punya kegiatan yang begitu banyak untuk membantu masyarakat sekitarnya di masa pandemi tahun lalu saja pendaftarnya sampai 326 pendaftar yang khusus kategori pejuang tanpa pamping di masa pandemi itu dan tahun ini kita kembali mengadakan karena masih pandemi juga gitu kan dan harapannya kondisi juga akan langsung pulih terus kemudian kita juga menyadari perlu bergerak bersama-sama kita gak bisa sendiri untuk bisa melewati pandemi ini dengan baik jadi gitu Dan oke itu itu bagus ya itu sangat inspirasi karena emang kita butuh banget lebih banyak lagi sebenarnya generasi muda ini yang lebih peduli dan mungkin bukan cuman mikirin bisnisnya aja gitu tapi mikirin bagaimana kita gak perlu nunggu-nunggu orang lain lagi untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik gitu kalau misalnya gak ada orang lagi kenapa gak kita aja kalau misalnya bukan kita lagi gitu I think it's very inspiring what you guys are doing gitu nah kita kembali lagi ke Mas Revo nih dimana Mas Revo sendiri tadi udah menjelaskan sedikit ya dan tadi juga udah dijelaskan sama Mas Boy juga soal setelah menerima apresiasi sebagai penerima satu Indonesia Awards di tahun 2020 untuk kategori yang sangat spesial itu gitu Mas Revo tadi kan udah bilang dapet pembinaan dana 60 juta gitu ya dan abis itu dapet pembinaannya pula gitu abis itu tadi udah sempet ngomong tentang udah dalam skala nasional publikasi dipublikasikan dalam skala nasional gitu lewat media dan lain-lain gitu ada apa lagi gak sih karena menurut gue 60 juta dibandingkan sama apa yang udah dapetkan semua yang tadi itu ya pembinaan oleh Astra ya kan abis itu publikasi secara medianya secara nasional itu sih lebih jauh lebih daripada 60 juta gitu jauh banget gede banget itu masalahnya nah setelah itu ada apa lagi gak yes agree Daniel bahwa saya pikir YouTube Kony ini gak pengen cuman sampai disini dan tentunya dari satu Indonesia Award pun kita tidak tidak berhenti hanya di masalah pembinaan untuk kitanya kami berharap bahwa YouTube Kony ini bisa menginspirasi secara sustain dan terus growth gitu kan untuk bisa ngasih impact yang lebih banyak lagi lebih positif lagi apa aja yang selain apa aja yang kita dapatkan selain yang tadi sudah disebutkan tentu saja networking kegiatan-kegiatan positif yang selalu di sharing ke kita untuk selalu kita apa namanya kembangkan lagi itu juga menurut saya jauh lebih lebih mahal gitu kan ketimbang hadiah tadi apresiasi tadi hanya sebagai bentuk apresiasi jauh di luar itu semua saya pikir networking ilmu terus apa namanya pembinaan tadi itu yang sangat-sangat bermanfaat buat kita untuk terus semangat berkarya dan ngasih unjuk bahwa yuk kita terus bergerak walaupun situasi dan kondisi ini mewajibkan kita berjarak seperti ini bukan berarti kita tidak bisa produktif gitu kan Daniel dan emang bener ya di jaman seperti ini justru emang saatnya kita untuk bergotong royong dan jujur gue di Demal of Indonesia gitu ya pas ketika di approach sama Astra untuk membuat merchandise gitu ya bergabung dengan mereka itu kita kayak wow kehormatan buat kita maksudnya terasosiasikan dengan brand sebesar Astra gitu it's it's an honor ya gak sih dan I think ketika kita mempunyai wadah sebesar Astra dan misalnya YouTube Kony itu salah satunya disitu dan begitu juga dengan network yang lain itu semakin priceless sih ya gak sih semakin priceless udah gak mungkin bisa diukur lagi dengan dana gitu untuk mendapatkan networking pembinaan dan terasosiasikan dengan brand sebesar Astra it's priceless gitu nah oh iya gue pengen ingetin lagi aja kepada semua yang lagi nonton sekarang ini kalau misalnya kalian pengen bertanya kepada tiga narasumber kita langsung aja tulis pertanyaan kalian di komentar di bawah gitu dan nanti kita akan pilihkan tiga penanya terbaik misalnya untuk kita tanyakan kepada narasumber kita juga nah sekarang gue pengen balik lagi nih ke Chelsea Island dimana sekarang ini kan emang pandemi belum selesai gitu kan dan you know kita juga banyak mungkin generasi muda pun juga ngerasa gitu ah udah lah gue mendingan di rumah aja lah nyari kerja juga susah apa ngapa-ngapa yang juga ribet kayak gitu udah lah di luar nanti ada virus dan lain-lain gue pengen menurut ini untuk sehat aja dan lain-lain gitu ya tapi kalau misalnya menurut lo sendiri apa sih yang kira-kira yang bisa kita lakuin untuk bisa bergerak lebih gitu tadi kan lo udah ngomong soal yuk kita sama-sama bergerak lebih lu aja bisa create movement gitu ya atau lu sendiri juga bisa tetap berkreasi menulis skrip gitu misalnya mungkin untuk generasi muda yang lagi nonton gimana nih caranya supaya mereka punya motivasi untuk bisa bergerak lebih dan apa juga yang mereka bisa lakuin gitu di saat seperti ini kalau menurut aku pribadi sih sebagai anak muda ya kita harus mungkin membuat lebih banyak lagi kegiatan positif seperti misalnya belajar atau kita membuka donasi untuk masyarakat yang terdampak gitu kan dan menurut aku hal ini dapat membuat kita menjadi lebih berguna dalam masa pandemi ini juga gitu dan sepertinya sih itu salah satu cara juga gimana kita menumbuhkan jiwa kepedulian gitu terhadap masyarakat di sekitar kita jadi dengan membantu sesama gitu jadi tidak harus langsung datang menemui orang ya karena ini kan sekarang lagi pandemi kita gak bisa ketemu banyak orang tapi lewat online yang tadi aku bilang lewat donasi kita dari jarak jauh kita masih tetap bisa bergotong royong iya lu di tahun 2013 membuat sebuah movement seniman muda berkarya gitu iya mungkin bisa gak ceritain awal mulai banget gitu ya sampai seperti sekarang ini sebesar ini gitu jadi kayak dari awal mulai banget mungkin ini bisa jadi inspirasi buat para generasi muda yang lagi nonton sekarang ini juga bisa membuat movement dengan cara yang serupa gitu misalnya dengan passion yang mereka punya gitu mungkin aku cerita dari awalnya jadi seniman muda berkarya itu sebenarnya gerakan yang aku awalnya itu dari tahun 2013 aku hanya membuat hashtag dulu gitu jadi hashtag seniman muda berkarya akhirnya sampai sekarang banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya menggunakan hashtag itu dan mostly kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda yang kreatif memiliki passion di bidang seni dan aku melihat banyak sekali seniman lokal yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa tetapi kita masih harus memberikan apresiasi lebih terhadap mereka nah menurut aku ini adalah bentuk dari apresiasi yang kita bisa berikan memberikan platform wadah untuk mereka untuk mengeksplore karyanya untuk mengekspos karyanya itu sih dari awal itu kenapa aku bikin gerakan ini karena aku ingin mereka juga memiliki ruang untuk mengeksplore dan juga untuk showcase bahwa mereka tuh punya talenta dan banyak sekali mungkin untuk teman-teman yang tahu bahwa di Indonesia masih memandang seni sebelah mata gitu jadi masih memandang bahwa oh ngapain sih ngambil seni ngapain kuliah seni ih kamu gak bisa jadi apa-apa kalau ngambil seni nah itu masih banyak banget yang ngomong kayak gitu sampai detik ini nah akhirnya aku buatlah gerakan seniman muda berkarya itu dan mereka disitu merasa bangga dengan dirinya sendiri gitu anak-anak muda yang tadinya mungkin diasingkan atau misalnya ya kamu cuma bisa gambar gitu nah sekarang justru dari gambar mereka mereka bisa menghidupkan keluarga mereka mereka bisa memajukan orang-orang di sekitar mereka di lingkungan mereka misalnya di kota-kota kecil atau tempat-tempat yang mungkin menurut mereka tidak bisa menghasilkan apapun tapi dari karyanya ini justru mereka bisa maju gitu misalnya arts and craft atau misalnya bahkan kan tenun aja itu kan bentuk seni kan batik juga bentuk seni gitu jadi sebenarnya Indonesia ini udah udah dari awal tuh kultur budayanya tuh seni banget gitu nah makanya akhirnya dari situ aku mikir wah kita harus mengapresiasi anak-anak muda ini gitu wow that's amazing that's really inspiring actually cuman dari berawal dari hashtag aja sampai akhirnya jadi become a nationwide movement gitu dan sekarang ini komitmen lu sendiri terhadap seniman muda berkarya itu seperti apa? komitmen aku untuk saat ini sebenarnya aku karena kita lewat online semua akhirnya kita sih sebenarnya we're planning to make like an art gallery gitu tadinya mau membuat virtual gallery gitu exhibition gitu jadi dari Sabang sampai Merauke anak-anak muda yang punya seni dalam bentuk apapun instalasi atau misalnya seni tari seni acting itu kan semua kan seni gitu dan dari situ mudah-mudahan bisa terwujud gitu sekarang sih masih planning gitu dan aku ingin sekali lebih banyak lagi anak muda yang mungkin sebenarnya punya potensi punya talenta bisa maju gitu dan bisa didengar orang-orang dan dilihat orang-orang di Indonesia atau bahkan sebenarnya aku juga bangga banget banyak sekali seniman-seniman lokal yang made it international gitu loh mereka udah sampai sampai keluar negeri dan baru kedengaran karena mereka keluar negeri terus kemana aja orang-orang Indonesia pas dia berjuang di negaranya itu sih yang aku kadang-kadang mikir orang semua baru heboh ketika seseorang udah keluar negeri udah membawa nama Indonesia keluar baru wah hebat banget tapi kan saat di Indonesia dukungannya sebenarnya kurang dan disitu akhirnya aku aku ingin sekali dengan gerakan ini kita bisa mendukung lebih dan bergerak lebih untuk masyarakat dan gue berharap banget nanti kalau misalnya ada yang udah keluar dan diapresiasi di luar ternyata dia salah satu anak dari seniman muda berkarya sekarang gue balik lagi nih ini mungkin banyak generasi muda yang lagi nonton atau mungkin yang punya bisnis UMKM kepada Mas Boy nih ya ini proses penjurian satu Indonesia Awards itu gimana sih jadi penilaiannya itu gimana cara nilainya nih para juri nih jadi siapa tau aja ini bisa jadi sebuah bocoran gitu ya dan mungkin yang lagi ikut pun oh ternyata gue kayaknya bisa deh masuk di jadi pemenang satu Indonesia Awards boleh kan jadi pertama-tama kategorinya bidangnya ya ada bidang kesehatan bidang pendidikan bidang kewilasahaan bidang lingkungan dan juga bidang teknologi jadi ada lima bidang ditambah tadi yang penjuang tanpa pamping di masa pandemi jadi penjurian dimulai dengan seleksi administrasi tentunya ada syarat ketentuan yang kita tentukan sehingga mereka harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku kemudian panitia melakukan seleksi untuk menerima apresiasi tingkat provinsi dulu gitu ya dan kemudian juga 60 besar daripada total yang masuk pendaftar setelah itu Dewan Juri melakukan seleksi untuk menentukan 24 finalis dan seleksi selanjutnya Dewan Juri akan menilai 24 semifinalis ini melalui video atau kegiatan yang telah direkam oleh panitia ke lokasi kegiatan mereka masing-masing jadi ada yang ke lokasi mereka masing-masing untuk memverifikasi dia akan mengecek apakah benar apa enggak kegiatannya ada apa enggak ditanya sekitarnya juga berlaku kegiatannya kemudian setelah itu baru kita pilih 12 besar nah 12 besar kalau dulu sebelum pandemi kita undang mereka ke Jakarta untuk presentasi di depan Dewan Juri tapi sekarang karena pandemi sejak tahun lalu kita sudah mulai lakukan secara virtual jadi kita secara online mereka presentasi dari tempatnya mereka masing-masing kita bantu kita dampingin juga dengan koneksi jaringan yang mumpuni tentunya kemudian Dewan Juri disitu bisa tanya jawab langsung dengan calon penerima apresiasi Satu Indonesia Awards jadi prosesnya seperti itu lumayan beberapa minggu kita lakukan bersama Dewan Juri kalau nilainya sendiri itu atas dasar apa nilainya ada lima faktor ada lima faktor yang kita lihat yang pertama itu motif ya motif kita lihat ini dari ide awalnya kemudian jenis kegiatannya kemudian tujuannya apa motivasinya apa kadang-kadang tuh dan mereka-mereka ini melakukan kegiatan tuh ya untuk membantu orang gitu dengan segala keterbatasan mereka dengan segala kekurangan mereka di pelosok tanah air ya kita bicarakan bukan di kota besar seperti Jakarta mungkin ya mereka itu motifnya apa yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatannya yang kedua obstacle tantangannya apa jadi kalau semakin besar tantangannya yang dijalankan untuk menjalankan programnya tentunya poinnya semakin semakin besar gitu untuk kegiatan mereka ketiga dan keempat ini outcome and outreach ini hasil dari program mereka apa kemudian dampaknya seperti apa dan sejalan dengan itu sebarannya capupannya sejauh mana apakah hanya di desanya dia saja apakah kata cross beberapa desa yang lain dan wilayah-wilayah lain mungkin gitu ya dan kalau ada inisiasi di situ daerah jadi apakah impact itu hanya di daerah lokalnya saja atau bisa melebar lagi ke wilayah-wilayah yang lain dan kelima ini penting banget juga adalah keberlanjutan jadi kami dewan juri serta para panitia juga harus bisa memastikan program yang didaftarkan ini dapat berdampak bagi masyarakat luas dan berlangsung untuk jangka lama jadi gak cuma ada terus hilang gitu kan jadi inilah sebabnya salah satu syarat bagi para penggiat atau para pendaftar ini minimal sudah berlangsung selama satu tahun kecuali untuk yang kategori khusus tadi ya di masa pandemi itu enggak gitu Daniel gue penasaran deh tadi lu ngomongin soal tantangan gitu ya itu adalah satu dari poin penilaian tantangannya itu adalah tantangan yang sudah berhasil mereka jawab atau tantangan di bisnis mereka kalau misalnya wah tantangan kita ternyata kita butuh tiga orang lagi nih sebenarnya buat ini kenapa 60 juta itu sebenarnya penting buat kita gitu misalnya is that like ke arah situ atau what kind of tantangan you talking about tantangannya macam-macam misalnya tantangan dalam bentuk wilayah gitu ya misalnya mereka dari pelosok tanah air harus jalan kaki selama tiga hari untuk mencapai desa yang dia bantu itu ada tuh di Papua Daniel penerima Satu Indonesia Awards Marcelinus Welip namanya dia penerima Satu Indonesia Awards tahun 2010 kalau enggak salah atau 11 gitu dan dia tantangannya itu wilayahnya dia cukup challenging dari satu wilayah ke wilayah lain untuk dia bantu orang ada juga teman-teman yang juga secara funding tidak ada mereka ini memang memang pakai uangnya mereka sendiri gitu loh bukan orang-orang yang memang tugasnya di situ bukan orang-orang yang memang digaji untuk kerja di situ bukan jadi memang mereka mengeluarkan sesedikit uangnya mereka untuk membantu orang-orang banyak gitu ada di Ratu Cimol namanya dia memberikan gerobak-gerobaknya membuat gerobak-gerobak Cimol gitu kepada orang-orang untuk menjual Cimol gitu jadi membantu orang intinya gitu tujuannya ke sana jadi rintangan itu tantangannya obstacles-nya bervariasi jadi kalau kalau dia pengen daftar gitu ya dia bilang aja gitu tantangan dia apa karena kan banyak kalau misalnya dari kita misalnya bisnis gitu ya justru pengen ngasih lihat kehebatan-kehebatan kita kita enggak mau kelihatan lemah gitu nanti kalau misalnya gue bilang tantangan gue seperti ini nanti malah gue kalah lagi mereka mikirnya seperti itu kan tapi ternyata justru disini ini bisa jadi sebuah poin penilaian juga gitu bahwa aduh ini tantangan sebenarnya kalau bisa dengan pembinaan dari kita kelar sih ini soalnya bisnisnya kita suka banget gitu misalnya gitu ya ya jadi apa yang dia bisa overcome tantangan yang mereka gitu apa yang bisa dia lewati tantangannya itu struggle yang mereka harus hadapi untuk membantu orang tadi gitu untuk menjalankan kegiatannya itu oke tadi lu udah mention kayak tiga study case gitu ya sebenarnya udah berapa banyak sih jumlah seluruh penerima apresiasi satu Indonesia Awards sampai hari ini hari ini kita sudah masuk ke tahun ke-12 dan sejak tahun 2010 sampai sekarang itu ASRA sudah memberikan apresiasi kepada 397 anak muda ini dibagi 70 untuk tingkat nasional dan 327 untuk tingkat provinsi nah tingkat provinsi ini kita baru mulai sekitar tahun 2017 lalu kita berikan apresiasi untuk tingkat provinsi supaya apa supaya semakin banyak anak muda yang termotivasi ya untuk bisa melakukan kegiatannya dan ada keberlanjuan dari program-program mereka itu oke nah ini gue sekalian ngejawab well bukan ngejawab ya sekalian nanya ini pertanyaan dari Daryo Wijaya gitu ya apa sih syarat untuk mengikuti satu Indonesia Awards nah langsung aja nih Mas Boy bisa dijawab oke syaratnya yang pasti harus anak muda bukan om anak muda itu gue aja umur segini masih ngerasa anak muda enggak jadi ada syaratnya syaratnya anak muda berusia maksimal 35 tahun ini syarat umur yang kita juga mengacu kepada Kemenpora ya betul itu ya kemudian yang kedua program kegiatannya bisa individu atau kelompok kalau kelompok minimal dia 3 orang gitu kemudian kegiatannya harus orisinil bukan yang kayak orang lain lah pokoknya emang orisinil dia bikin sendiri kegiatannya itu kemudian kegiatan juga harus berlangsung minimal 1 tahun kecuali tadi ya untuk apresiasi kategori khusus penjuang tambah pamrih itu enggak ada minimal 1 tahunnya kemudian juga belum pernah menerima penghargaan nasional ataupun internasional jadi memang kita mencari anak-anak muda yang belum tersentuh atau belum terlihat gitu ya ternyata banyak sekali di seluruh Indonesia yang mereka tidak belum tersentuh oleh pihak manapun kemudian bukan karyawan grup Astra dan juga bukan mitra 1 Indonesia Awards tentunya satu hal lagi adalah program juga diajukan tidak pernah menerima manfaat dari grup Astra sebelumnya jadi memang harus yang belum pernah tersentuh oleh Astra belum pernah dapat apresiasi di pihak manapun di tingkat nasional dan internasional dan yang paling penting Daniel tadi Daniel sempat mention ini boleh mendasarkan juga orang lain yang memenuhi persyaratan jadi enggak harus sendiri mendasarkan karena dari beberapa penerima itu mereka enggak mendasarkan diri sendiri mereka didasarkan orang lain dan kadang-kadang enggak tahu siapa yang mendasarkan mereka sampai mereka dapat awardsnya itu mereka enggak tahu siapa yang mendasarkan mereka jadi kalau ada anak muda yang nonton kali ini kalau ada yang kenal ada yang tahu gitu ya ada anak muda dengan program yang memberikan manfaat buat masyarakat sekitarnya boleh didasarkan di www.1-indonesia.com atau misalnya anak muda di atas umur 35 yang sekarang ini lagi nonton yang kerasa ah masa gue baru umur 36 setengah gitu ya enggak boleh dari orang muda nah lu bisa kadar tarik temen lu kita terimanya kenyataan kalau misalnya kita udah mulai queer dan gue juga sekalian deh kalau gitu mulai Q&A kepada semua sekali lagi kepada semua temen-temen yang lagi nonton kalau misalnya kalian pengen kasih pertanyaan kepada tiga narasumber kita bisa langsung di bawah sini ya di bawah di kolom komentar langsung kayak pertanyaannya dari mana dari siapa dan lain-lain gitu nah ini gue pengen nanya wah ini kayaknya dalam nih dari Cecilia Syama untuk Chelsea Island hai kak izin bertanya nih gimana sih cara menghindari rasa insecure di dalam diri kita yang dimana dapat menghambat kita untuk mengimprove potensi diri kita yang nantinya akan berguna di masyarakat gue gue suka banget pertanyaan ini sih karena bukannya apa ya gue gak tau ya apakah kalian pernah ngerasain ini tau gak tapi gue sering banget ngerasa bahwa gue nge-sabotasi diri gue sendiri dengan ke-insecure perannya gue ya kan jadi kayak wah kok kok kayak dia bisa kok gue masih belum bisa ya ini emang karena karena gue aja kali emang dari dulu gue itu selalu kalah karena dari dulu gue itu gagal mulu gitu misalnya jadi kayaknya dan insecure-nya makin lama makin ini gitu gue dan itu gue mensabotasi my own self gitu kan nah mungkin dari Chelsea sendiri kita ngeliatnya Chelsea disini kayaknya pede-pede aja aman-aman aja tapi lu sendiri pernah gak sih punya rasa insecure dan gimana cara lo ngehindarinnya nah ini pertanyaannya iya sih this is deep sih sebenernya kalau mau jujur sebenernya pasti hampir semua orang pasti memiliki rasa insecure gitu dan untuk diri aku sendiri ya terkadang aku juga punya rasa insecure gitu tapi untuk overcome the insecurity biasanya bertanya kepada diri sendiri lagi gitu tentang misalnya this is what what I've come from what I've come for gitu maksudnya kayak misalnya untuk misalnya acting dan industri yang sekarang aku geluti ya gitu aku pasti mikir kadang-kadang aduh aku gak pede atau misalnya aku harus maju atau enggak ya gitu tapi itu adalah perdebatan dalam diri kita sendiri gitu terkadang itu semua hanya ada di pikiran kita gitu padahal itu belum terjadi tapi kita udah overthinking duluan gitu dan menurut aku itu yang tadi Kak Daniel juga bilang itu self-sabotaging gitu jadi kita jadi udah mensabotase diri kita sendiri berpikir bahwa kita tidak bisa melakukannya tapi sebenernya kalau kita berjuang dan kita punya motivasi lebih untuk diri kita sendiri pasti bisa dan menurut aku memang hal insecurity ini memang suatu hal yang agak tricky ya ini kan psikologis juga ya itu everything comes from your mind gitu ada di dalam pikiran kita dan memang terkadang kita merasa pressure juga dari society dari orang-orang di sekitar kita mungkin dan mungkin rasa yang di pressure oleh orang-orang di sekitar kita atau kita misalnya melihat aduh kok dia udah bisa begitu aku kok belum dan itu merasa makin minder makin insecure pasti kan tapi kembali lagi ke diri sendiri jadi kalau misalnya kita merubah stigma itu ya merubah stigma insecure itu menjadi oh kalau dia bisa aku pasti bisa jadi mungkin kita harus merubah itu dari diri kita sendiri kita melihat bahwa mungkin tadinya aku kayaknya gak mampu deh aku kayaknya tidak bisa deh seperti orang-orang itu tapi kalau kita merubah itu menjadi perspektif yang berbeda kita melihat dari angle yang berbeda mungkin kita bisa dan aku yakin semua orang bisa tidak ada yang tidak mungkin makanya banyak sekali orang yang bilang oh tadinya aku pikir aku gak bisa tapi ternyata aku bisa aku bisa melewati rintangan ini dalam hidupku sesimpel itu sih menurut aku tapi memang kalau saat merasakan itu dalam diri kita kadang-kadang merasa kayak semuanya tuh kok kayaknya kolaps gitu ya kayak gak bisa maju aja gitu tapi itu mungkin fase dalam diri kita aku pun juga melewati fase itu udah pasti banget pasti melewati fase itu jadi untuk semua orang ayo semangat semangat berjuang kalian pasti bisa pokoknya if you have faith pasti bisa wow Chelsea that is so good gue pertama yang gue pengen ngomong sama Cecilia Syama gitu ya ternyata semua orang dalam ini bukan cuman lo aja kadang-kadang lo mikir kayak ah ini paling pasti cuman gue aja deh karena gue kan orangnya loser gitu misalnya atau gue kan orangnya sering gagal gitu itu pasti cuman gue no 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 it's a normal feeling seorang Chelsea Islan Ajita pernah ngerasain hal tersebut gitu kan gue sendiri juga gitu makanya gue ngerti soal si self-sabotaging tadi gitu tapi yang kedua yang gue seneng banget Chelsea juga juga sempet mention juga bahwa mungkin bisa dibilang kayak gini ya do it afraid gitu biarpun di otak kita sering banget bilang kalau udahlah kalau misalnya lo ngelakuin ini ngapain nyobain sih yang nanti juga lo pasti gagal karena lo bukan ini itu kan sabotasi diri lagi gitu you know what just keep doing it karena ya tadi Chelsea bilang gila gue pikir gue gak bisa ternyata gue bisa karena setelah lo mengambil step pertama tersebut disitu kayak lo eh ternyata gue bisa lo ternyata gue bisa lo ternyata gue bisa lo dan ternyata kita akan interview lo abis ini tahun depan mungkin iya nah seperti Astra juga kan Astra juga bilang melangkah maju bersama itu bener banget kita melangkah maju step by step kita ambil ambil hikmahnya dari semua yang terjadi gitu dan kita ambil jadi pelajaran kalau misalnya waktu itu kita gagal atau kita gak bisa tapi itu jadi sesuatu yang push us forward gitu loh justru itu yang buat kita jadi lebih semangat lagi kita harus bangun setelah jatuh gila Chelsea lo memotivasi banget lo mendingan kalau misalnya ada tawaran acting sebagai Mary Rihanna lo ambil deh udah pernah waktu itu that's the joke gak perlu dijelasin anyway ya ya oke anyway gue pengen kali ini question buat Ravel kali ini dari Tegar Imani mungkin mirip-mirip nih ya sama pertanyaan yang bagusan gitu ya Kak gimana sih cara kakak sebagai anak muda bangkit dari keterpurukan dan semangat menjalani kegiatan oke jujur itu juga yang jadi apa kendala gitu kan di teman-teman UMKM banyak yang ngerasa aduh gue udah gak bisa apa-apa lagi nih gak tahu caranya digital nih gak tahu banyak hal lah yang sekiranya mereka sebenarnya mereka tuh bisa jadi yang kita lakukan saya selalu mencoba untuk belajar mengeskalasi diri saya dengan menginstal program-program baru di pikiran saya ada beberapa hal positif yang memang harus saya melihat Kak Daniel dengan talentanya saya bisa melihat oh saya mungkin bisa ambil bagian ini nih dari Kak Daniel yang secara public speaking bagus saya ambil saya melihat dari Kak Chelsea yang selalu semangat untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda memberikan apa menciptakan movement-movement yang baru dan saya juga belajar dari Astra dari Pak Boy terhadap apresiasi-apresiasi yang mereka lakukan jadi saya selalu berusaha untuk mencoba menyerap hal-hal positif saja nah dari situ kita akan menghasilkan output-output yang positif dan insya Allah apapun masalah yang kita hadapin kita pasti bisa menyelesaikannya dengan baik itu aja sih Kak itu sangat bagus gue suka sih lu ngomong kata-kata install jadi kayak aplikasi gitu ya dan kalau misalnya aplikasi yang gak guna langsung di remove aja gitu dan jadi ada hal-hal yang negatif yang ada di otak lu yang menurut lu gak guna gitu udah lah please try to remove it dan install yang positif-positif aja gitu ya itu luar biasa terima kasih banyak Mas Repo nah untuk Mas Boy kali ini dari Widya Tuti kegiatan apa saja yang Astra lakukan untuk memajukan Indonesia mungkin selain dari si satu Indonesia Awards ini gitu ada apa lagi sih kegiatan yang dilakukan dari Astra Astra itu kan secara portfolio kita punya tujuh lini bisnis ya untuk memajukan Indonesia kita berkontribusi dalam konteks membangun Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju lagi ada tujuh lini bisnis kemudian dalam konteks besar juga employment di Astra udah 230 ribuan karyawan gitu ya yang ada di grup Astra dan tentunya adalah kontribusi sosial berkelanjutan ini yang selalu dilakukan Astra sejak tahun 1974 kita sudah pertama kali melakukan kontribusi sosial dan berkelanjutan tidak hanya sekali terus meninggalkan itu yang penting adalah supaya ada keberlanjutan dari program-programnya Astra nah sejak tahun 2010 Astra kita berpikir kita kayaknya nggak bisa deh kalau kita sendiri yang memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat Indonesia tapi kita harus mencari nih anak-anak muda yang kira-kira yang punya semangat sama Astra bagaimana mereka punya kegiatan yang memberikan manfaat untuk sekitarnya lingkungan sekitarnya makanya ada satu Indonesia awards dan di program kontribusi sosial Astra itu pasti ada empat pilar bidangnya bidang kesehatan pendidikan lingkungan dan kewirausahaan kita sudah membina mitra UMKM lebih dari 10.000 UMKM di seluruh Indonesia kemudian kita juga sudah membina Poshandu-Poshandu yang ada di Indonesia tadi sudah dijelaskan kita sudah punya 116 kampung berseri Astra dan juga 755 desa sejahtera Astra di seluruh Indonesia bagaimana kita harus bisa sama-sama nih memajukan Indonesia nggak mungkin kita jalan sendiri jadi harus bersama-sama apalagi sekarang kita ingin mengajak anak-anak muda Indonesia semua untuk bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda lainnya jadi supaya anak-anak muda seluruh Indonesia punya kegiatan yang bermanfaat untuk sekitarnya bukan hanya mungkin rebahan di rumah atau mungkin belum ada kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain jadi kita ingin menginspirasi anak-anak muda seluruh Indonesia gitu Daniel Mas Muli ini tiba-tiba ada satu pertanyaan yang baru masuk dia Patris dari NTT Desa Magepanda dan menurut saya ini lumayan menarik pertanyaannya dan berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya makanya saya langsung lanjutin aja Patris bilang saya sangat antusias dengan program Astra yang marusan mungkin Mas Boy juga sempat sempat ngomongin juga gitu ya saya ingin bertanya apakah program Astra ini bisa membantu kreatif anak muda yang kurang berpendidikan ini 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 nggak nggak terbatas ya siapa tadi Patris ya namanya Patris jadi misalnya mungkin belum punya ijazah SMA mungkin atau ijazah kuliah gitu misalnya gitu ya nggak itu bukan secara ketentuan soalnya kan jadi siapapun anak muda yang punya program kegiatan yang kira-kira bisa bermanfaat buat masyarakat sekitarnya sesuai secara ketentuan tadi itu bisa didaftarkan yang penting ada kegiatan yang memberikan manfaat buat orang sekitarnya bukan buat diri dia sendiri bukan buat lingkungan terkecil tapi benar-benar untuk memberikan manfaat untuk orang sekitarnya apapun itu kegiatannya dalam bidang kesehatan dalam bidang pendidikan dalam bidang kewirausahaan lingkungan ataupun teknologi jadi silahkan teman-teman daftarkan diri sendiri atau daftarkan temannya yang kalau kenal teman-teman yang itu punya program-program seperti itu nggak harus ada ijazah atau apa itu bukan secara ketentuan yang penting harus muda yang penting itu yang penting yang penting harus muda umur nih diperhatikan ya umur 35 aja gitu ya dari umur berapa tadi sorry dari umur berapa sampai 35 maksimal umur 35 tahun maksimal minimal nggak ada minimalnya oh jadi umur 5 tahun umur 5 tahun apa-apa gitu ya jadi kayak ada program kegiatan kita pernah loh ada penerima apresi S&P dulu dia itu masih SD kalau nggak salah ya S&P dia kita kasih apresiasi karena memang programnya bagus dia bisa memanfaatkan sampah-sampah di sekolahnya dengan teman-temannya kan luar biasa kan jadi yang penting di bawah 35 tahun Daniel oke kalau gitu udah i'm just gonna wrap up this show gitu ya dan this talk mungkin you know pertanyaan teknikal sekali lagi gitu ya untuk Mas Boy sendiri ini tadi periode pendaftaran tuh sampai tanggal 2 Agustus ya by the way jadi dimulai dari hari ini ya udah-udah dari hari ini atau dari udah dari tanggal 2 Maret dari 2 Maret malahan oke dari 2 Maret sampai nanti tanggal 2 Agustus dan cara daftarnya dan mungkin tadi kan persyaratannya udah dikasih tau yang penting mudah maksimal 35 tahun dan ada target peserta gak sih jadi kayak peserta cuma ada segini dan habis itu udah kita akan close gitu enggak sih sebenarnya tahun lalu pendaftar itu sampai 10.300 pendaftar 10.300 pendaftar anak muda di Indonesia ya tahun ini kita harapkan bisa lebih daripada itu tentunya gitu ya dan untuk pendaftaran teman-teman bisa langsung lihat di www.1-indonesia.com di website-nya situ bisa langsung mendaftar gampang ya Mas Neko ya daftarnya kan lewat website jadi tinggal diisi aja kolom-kolom yang harus diisi yes gampang banget sekali lagi gue encourage banget kalian kalau misalnya you know kalian ngerasa ada kenalan kalian yang mungkin emang bergerak di seperti tadi gitu ya di persyaratannya gitu ya yang untuk memberikan manfaat untuk Indonesia dia masih muda dan dia kelihatannya semangat banget passionate banget dan kalian lagi nonton ini kalian merasa wah ini cocok nih buat dia daftarin dia aja langsung di www.1-indonesia.com gitu dan mungkin untuk Chelsea sendiri ini pertanyaan untuk nge-wrap up apa sih harapan Chelsea untuk anak-anak muda sekarang yang lagi nyaksiin sesi ini oke kalau untuk harapan aku sendiri ya aku berharap anak-anak muda yang menyaksikan ini bisa mendapatkan insight bisa mendapatkan inspirasi dan mudah-mudahan menimbulkan juga rasa kepedulian yang tinggi juga untuk berkontribusi lebih untuk masyarakat di Indonesia karena aku sebenarnya aku percaya banget bahwa jiwa kepedulian itu sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri gitu dan tidak perlu membutuhkan materi yang banyak untuk peduli kepada masyarakat dan lingkungan dan kita bisa dimulai dari apapun bahkan hal-hal yang sangat kecil seperti yang tadi Om Boy juga cerita ada anak SMP yang mengambil sampah di sekolahnya jadi small things matter jadi hal-hal kecil itu justru yang membuahkan hasil yang luar biasa gitu dan menurut aku juga banyak sekali anak muda di Indonesia yang memiliki kesempatan juga dan juga memiliki potensi dan memiliki bakat yang luar biasa dan inilah saatnya untuk anak-anak muda bergerak berkontribusi dan membangun dan membuat Indonesia lebih maju lagi karena aku yakin sekali sebenarnya pasti ada solusi untuk semuanya gitu dan satu satu cara untuk membuat itu adalah untuk berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar kita mulai dari hal-hal yang kecil semoga untuk semua anak muda bisa semakin semangat dan maju terus pokoknya semangat amin amin dan itu sih satu yang harus digarisbawahin adalah mulailah dengan yang kecil dulu aja gak apa-apa kayak gitu ya kita jangan kayak ukurannya udah harus yang besar kalau saya takut sesuatu harus yang belum tergrande gitu no 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 start with something small nanti lama-lama itu akan jadi sesuatu yang sangat besar kalau misalnya kita terus setia dengan melakukan hal tersebut gitu ya mungkin seperti mas Revo sendiri disini yang dari YouTube Koni sendiri yang tadinya cuma 10 UMKM sekarang udah 140 UMKM dan kita melihatnya wow that's amazing kira-kira ada pesan apa nih untuk anak muda yang lagi menyaksiin siap oke Kak Daniel Mas Boy Kak Chelsea terima kasih pesan buat anak-anak muda di luar sana terus bergerak walau berjarak terus berkarya terus berproduktif berguna bagi nusa dan bangsa jangan pernah takut salah dan saya yakin anak-anak muda di Indonesia ini masih banyak yang bisa memajukan Indonesia lebih baik lagi dan tentunya jangan lupa untuk ikutan satu Indonesia Award bagi anak-anak muda karena manfaatnya impact-nya sangat luar biasa percaya terima kasih buat semuanya thank you mas Revo wow oke gak kerasa ya kita udah bener-bener ada di penghujung acara jadi gue pengen sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Chelsea Island mas Revo dan juga mas Boy terima kasih thank you so much dan pastinya ini bukan cuman bermanfaat buat mereka yang lagi nyaksin tapi ini bermanfaat buat gue juga gitu kata-kata kalian itu banyak banget yang kena banget di gue dan very inspiring for me as well so thank you so much kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya guys ya terima kasih Kak Revo terima kasih Kak Daniel terima kasih Chelsea sukses selalu Daniel bye semua bye stay safe bye bye oke jadi seperti tadi gak lupa saya sampaikan juga ya kalau misalnya tadi saya udah infokan di awal bahwa akan ada 50 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan cindera mata Astra yang akan diumumkan di kolom komentar Youtube 1 Indonesia jadi please banget subscribe channel Youtube 1 Indonesia siapa tau kamu yang lagi nonton itu kamu yang beruntung ternyata dan gak lupa juga saya sampaikan kembali untuk daftar atau mungkin kamu pengen mendaftarkan seseorang yang menurut kamu tepat untuk menjadi penerima apresiasi 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 dan sebagai informasi ini para dewan juri ya untuk 1 Indonesia Awards ke-12 tahun 2021 dia yang pertama adalah Profesor Nila Muluk dosen fakultas kedokteran di Universitas Indonesia Profesor Emil Salim dosen ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Indonesia Profesor Vasli Jalal Rektor Universitas Yarsi dan Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta Insinyur Tri Mumpuni Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan Ono W. Purbo PhD Pakar Teknologi Informasi Torik Hadad Direktur Utama Tempo Dian Sastro Wardoyo Pegiat Seni Billy Boon Founder Young On Top Boye Kelanasu Broto Head of Corporate Communications Astra Dia Suran Febrianti Head of Environment and Social Responsibility Astra Dan untuk informasi lengkapnya kalian bisa langsung cek aja di website di www.satu-indonesia.com dan pendaftaran dibuka sampai nanti tanggal 2 Agustus 2021 Nah untuk kalian mendapatkan e-sertifikat pada sesi kali ini oke langsung aja claim sertifikat dengan ngescan QR Code yang ada di layar alright sekarang harusnya kalian udah ngeliat layar tersebut dan udah ada QR Code-nya yuk cepetan scan QR Code-nya guys again gue pengen bilang thank you banget gue dengan Mananta undur diri terima kasih salam satu Indonesia stay 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara Membangun Berkarya Dan menggerakkan semangat bangsa Ini adalah cerita tentang harapan Yang menatap jauh ke depan Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah Tentang tantangan yang selalu datang Namun langkah tak pernah goyah Menyatukan, menyeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi perting 64 tahun Astra Semangat melaju bersama Ini cerita tentang langkah yang bergerak dari masa ke masa Dari pelosok hingga kota Cerita tentang langkah yang melaju dan mendorong semangat agar terus membara Membangun Berkarya Dan menggerakkan semangat bangsa Ini adalah cerita tentang harapan Yang menatap jauh ke depan Tentang perjalanan panjang yang tak pernah lelah Tentang tantangan yang selalu datang Namun langkah tak pernah goyah Menyatukan, menyeratkan, dan menebarkan semangat kebersamaan Ini cerita tentang perjuangan anak bangsa yang tak pernah berhenti Yang bergerak melaju seirama dan berkontribusi untuk negeri Lajunya memberi inspirasi untuk sejahterakan bumi perting 64 tahun Astra Semangat melaju bersama Saat butuh uluran tangan untuk bangkit melaju Mereka hadir Mereka yang tidak melaju untuk diri sendiri Mereka yang tanpa pamrih Ulurkan tangan demi laju sekitarnya Astra mengajak seluruh anak bangsa Untuk semangat melaju bersama Menjadi potret inspirasi Dalam memajukan bangsa Melalui satu Indonesia Awards ke-12 Tahun 2021 Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton